Pemerintahan Jokowi di 100 hari masa jabatannya mendapatkan 70% tingkat kepuasan dari kacamata publik yang dirilis oleh hasil survei Indobarometer. Berbagai tolak ukur dari kinerja menteri hingga kualitas demokrasi jadi variabel pendukung dalam hasil survei tersebut. Kami elaborasi lebih dalam dengan narasumret telah hadir. Di sebelah kiri saya sudah ada Mas Hadi Supraptor Rusli, peneliti dari Indobarometer. Selamat malam Mas Hadi. Dan kami juga akan mengundang Ahmad Fatul Bari, jurubicara Partai Kadilan Sejahtera dalam dialog kali ini. Namun kita bahas terlebih dahulu bagaimana hasil datanya. Mas Hadi ini sebelum kita mulai, tidak sah nampaknya kalau kita tidak menampilkan data tersebut. Langsung saja kita tampilkan ini dia data hasil survei Indobarometer terkait dengan kinerja Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada periode tahun ini. Nah ini dia hasil survei dari Indobarometer. 70,1 persen menyatakan puas begitu pada Januari 2020, kemudian 27,4 persen merasa tidak puas, 2,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Kita bandingkan dengan data pada 100 hari pemerintahan Jokowi periode pertama begitu ya. Di sini pada Maret 2015 pada kala itu kepuasannya hanya 57,5 persen, sementara tidak puas 37,5 persen. Mas Hadi bagaimana Anda mengelaborasi hasil data dari Indobarometer ini, kemudian variable-variable indikator, apa saja yang digunakan dalam mengukur kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Jokowi Jelit 2? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ini kan pertanyaan terbuka, jadi kita tidak mengukur secara detail misalkan tingkat kepuasannya, puas di bidang apa, kemudian alasan, itu yang paling penting. Jadi pertanyaan terbuka ini artinya diberikan questionnaire, kualitatif dan mereka menjawab gitu, lalu diurutkan. Kemudian mereka misalkan, sehingga muncullah bermacam-macam jawaban. Maka dalam hal menentukan tentang kepuasan atau ketidakpuasan kinerja terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf ini, tentu juga dilihat dari sisi berbagai macam latar belakang masyarakat kita, tentu memiliki pemahaman yang bermacam-macam, sehingga menimbulkan jawabannya juga bisa macam-macam. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa misalkan masyarakat puas dengan kinerja Pak Jokowi. Nah, kita mau minta secara detail kepuasannya di bidang apa, misalnya kan, kemudian apa-apa yang saja dilakukan. Nah, makanya jawaban yang muncul dari ketidakpuasan itu biasanya umum. Misalkan, alasan masyarakat puas dengan kinerja Jokowi kita tanya. Alasannya apa? Yang pertama, puas dengan kinerja. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan. Kan umum, jawabannya kan umum, sehingga kita tidak bisa meminta yang detail. Karena jawaban masyarakat juga itu tergantung dari pemahaman mereka terhadap apa-apa yang mereka tahu tentang informasi-informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, juga memang dalam hal survei ini, kita juga lebih fokus kepada alasan sih sebenarnya. Alasan masyarakat itu puas terhadap kinerja incumbent. Biasanya seperti itu. Oke, lalu alasan-alasan yang timbul dari questionnaire ataupun data yang diberikan kepada masyarakat apa saja tuh? Nah, biasanya kan rata-rata yang pertama, alasan masyarakat puas dengan kinerja incumbent itu hasil kerjanya nyata. Biasanya begitu. Nah, kemudian yang kedua, adanya pemerataan pembangunan. Jadi dipetakan begitu ya berbagai jawaban yang diberikan oleh masyarakat. Yang paling umum ya, yang paling umum maka nanti urutannya bisa yang terbesar. Nah, yang terbesar itu yang paling atas. Yang paling atas misalkan mereka puas dengan kinerjanya, alasan Pak Jokowi berhasil misalnya. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan. Kemudian yang ketiga, infrastruktur dan sebagainya. Lebih kurang demikian biasanya. Lalu dari pemetaan responden sendiri, bagaimana karakteristik yang diteliti oleh Indobarometer? Semua responden itu memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel ya. Karena nanti akan terlihat dalam sampel kita, kemudian akan terdistribusi. Misalkan kalau jumlah perempuannya banyak, maka sampel perempuannya juga akan lebih banyak pada laki-laki atau sebaliknya. Kemudian juga kalau provinsinya itu jumlahnya besar, misalkan Jawa Barat, maka sampelnya juga akan lebih besar dengan provinsi-provinsi yang lain. Begitu dia dari segmen, kemudian tingkat pendidikan dan sebagainya. Secara proporsional. Kalau dari pemerataan pembangunan sendiri, mungkin bisa dielaborasi lebih dalam lagi Mas Hadi ini. Sebetulnya apa yang kemudian banyak muncul dari jawaban masyarakat yang direspon? Kita tidak mengejar sejauh itu ya. Tidak mengejar sejauh itu pemerataan pembangunan apa saja. Misalkan kita tidak mengejar jawabannya lebih dalam lagi. Nah tapi kita bisa melihat, misalkan kalau pemerataan pembangunan, misalkan kita bisa lihat bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi, itu banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan bukan hanya terfokus di daerah Jawa, kemudian pembangunan di Papua, kemudian di daerah Sulawesi, belum lagi di Sumatera. Nah itu juga membuat masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh kinerja Pak Jokowi selama ini. Nah kemudian yang kedua, kemudian pembangunan dari pedesaan dan sebagainya, itu juga membuat adanya pemerataan saya kira. Lalu untuk berbagai hal lain yang juga termasuk dalam survei ini, seperti misalnya sistem demokrasi, dan juga bagaimana soal GBHN pembangunan. Ini Anda ikut mensurvei hal ini. Apa kemudian latar belakang yang menyebabkan Ido Barameter memilih hal tersebut menjadi satu tolak ukur? Kita kembali ke judul ya. Judul hasil survei ini adalah epaulasi publik dari isu-isu nasional dalam 100 hari Jokowi Amin. Nah selama kurun waktu 100 hari ini, maka ada beberapa isu-isu krusial yang perlu kita, yang cukup berkembang di masyarakat, dan itu perlu kita lihat dan kita uji di masyarakat seperti apa. Misalkan masalah amendement Undang-Undang 1945, kemudian terkait dengan polemik pilkada langsung atau tidak langsung, kemudian pemilihan presiden lewat DPR atau tidak, atau pemilihan langsung, kemudian ada juga terkait dengan masalah banjir di Jakarta, dan macam-macam. Nah ini menarik untuk kita lihat dalam 100 hari kemimpinan Jokowi Amin ini. Sepirip itu, itu yang latar belakang ini. Baik, dan juga ada rilis terkait dengan kinerja menteri-menteri saya menjadi menteri terpopuler, dan juga memiliki kinerja paling baik di mata masyarakat berdasarkan hasil survei. Kita bahas nanti usai sudah CNN Indonesia Prime News, segera kembali. Ya Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, dan kita masih membahas evaluasi kinerja dari kepemimpinan Jokowi Jelit 2, begitu berdasarkan hasil survei dari Indobarameter, 70 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kepemimpinan Jokowi Jelit 2. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini juga ada Mas Ahmad Fatul Bar, juru bicara dari Partai Kedilan Sejahtera. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Fatul. Tadi kita sudah bahas bagaimana hasil respon masyarakat terhadap kepuasan pemerintahan Jokowi Jelit 2. 70 persen mengamini atau mengiakan bahwa mereka puas terhadap kepemimpinan Jokowi di 100 hari pertama ini. Anda, pendapat Anda bagaimana Mas Fatul? Pertama gini, kita apresiasi ada survei sebagai satu rujukan yang ilmiah dalam berbagai penilaian banyak hal, termasuk di pemilu dan sekarang juga dalam kinerja pemerintahan. Tapi mungkin tentu setiap survei tidak memuaskan banyak pihak, termasuk kami pihak yang di luar pemerintah juga memberikan catatan juga terhadap hasil survei tersebut. Pertama mungkin yang simple misalnya, terkait dengan kriteria. Kalau yang saya baca dalam hasil surveinya misalnya, dan termasuk yang disampaikan oleh Indobarameter di beberapa kesempatan yang lain, bahwa kriteria misalnya alasan ketidakpuasan pertama itu jadi masih ada pertanyaan juga, apa kriteria yang bisa menyebut itu puas. Yang kedua juga tentang simple lah misalnya skala ya, skala penilaian ada sangat puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas gitu. Kalau yang disampaikan puas sebetulnya bisa jadi kita pertanyakan, kepuasan publik atau kecukup puasan publik, karena disitu kriteria cukup puas. Terus yang selanjutnya juga penilaian hasil ini juga kan akumulasi dalam 5 tahun kemarin, karena penilaian terhadap pemerintahan Jokowi saat ini tidak bisa hanya ditinggalkan dalam konteks yang 100 hari ini saja, walaupun 5 tahun itu harus dihitung. Dan kalau kita hitung selisihnya, itu kenaikan dari pemerintahan Jokowi sebelumnya di survei 2015 kalau tidak salah ya, kesurvei ini adalah 13 persen gitu. Jadi kenaikan selama 5 tahun kinerja itu 13 persen. Dan juga substansi dari 100 hari pemerintahan sebetulnya juga masih kita pertanyakan, karena memang tidak ada quick win dari pemerintahan Jokowi Maruf di 100 hari pemerintahannya. Nah tetapi kita bisa lihat dalam berbagai substansi. Nah ini yang saya mau masuk sebetulnya, bahwa substansi kinerja 100 hari pemerintahan di awal misalnya, ya ini pemerintahan ini diawali dengan berbagai harapan tentunya ya. Tapi ketika mulai berjalan, banyak hal-hal yang menjadi catatan kami. Pertama misalnya soal catatan 2019 saja misalnya. Di 2019, pertumbuhan ekonomi stagnan, juga shortfall pajak terbesar selama 5 tahun terakhir, atau penerimaan pajak yang paling rendah selama 5 tahun, itu pertama jadi catatan. Termasuk kriteria lain dalam pertumbuhan ekonomi tentu dengan hal-hal lain terkait dengan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Lalu misalnya hal-hal lainnya misalnya terkait dengan isu yang sangat dirasakan oleh publik misalnya ya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan misalnya. Naiknya 100% luar biasa dari mulai kelas 1, 2, dan 3. Ada lagi ukuran-ukuran lain misalnya terkait dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik atau tarif listrik misalnya, serta gas LPG misalnya. Ini kan juga jadi catatan pemerintahan di awal pemerintah, termasuk dengan kegaduhan-kegaduhan politik yang dibuat misalnya, kita ingat misalnya Menteri Agama di awal terpilih misalnya ada isu celana cingkrang. Lalu kemarin kepala BPP yang menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama misalnya. Nah kalau pemerintah fokus dalam mempersiapkan kinerja ekonomi yang baik, membangun lingkungan yang kondusif untuk investasi dan sebagainya, kegaduhan politik ini tentu harus kita hilangkan. Dan yang isu paling terbesar yang menurut saya juga jadi catatan pemerintahan Presiden Jokowi adalah mengenai upaya pemberantasan korupsi yang terbukti terlemahkan karena adanya revisi undang-undang KPK yang diinisiasi oleh pemerintah saat itu. Banyak sekali begitu ya kriteria ketidakpuasan dari VKS ini. Kalau kriteria ketidakpuasan dari Indomarembetar sendiri dan bagaimana cara mengukurnya, measurement yang digunakan mungkin bisa dipaparkan lebih dalam lagi. Kalau kita tidak menggunakan indikator mengukur dalam artian harus dikasih misalkan dari sisi apanya, tidak. Karena ini kan pertanyaan terbuka, jadi memang kita tidak konstruksikan jawabannya dan itu jawabannya lahir dari masyarakat. Misalkan seandainya dalam kabinet hari ini, misalkan bentuk pertanyaan lebih kurang begini ya. Bentuk pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, permasahan apa yang paling penting di Indonesia saat ini yang harus segera dibenahi? Nah itu, jadi kan pertanyaan terbuka. Nah sehingga jawabannya juga bisa bermacam-macam oleh masyarakat. Misal contoh, oh ekonomi rakyat, perekonomian. Nah perekonomian kan kalau mau diterjemahkan bisa macam-macam perspektifnya juga. Kemudian lapangan kerja, kemudian harga bahan pokok, korupsi, nepotisme dan sebagainya. Nah itu kita memang tidak membuat ukuran itu dan itu jawaban yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Tapi itu ukuran permasalahan yang paling penting ya. Ketika disurvei apakah puas kinerjanya dan dinyatakan di situ sekitar 70% menjawab sangat puas dan cukup puas, tapi tidak ditanyakan sisi apa yang membuat masyarakat menyatakan bahwa mereka puas dengan pemerintahan Jokowi. Nah ini juga sebetulnya jadi catatan tentang apa yang kita jadikan ukuran dalam survei tersebut. Kalau dilihat memang ini ada kekurangan kita dalam hal biasanya ini kalau dalam survei-survei sebelumnya baik setiap tahun kita melakukan survei, ini selalu ada. Selalu ada tentang alasan mereka puas dengan kinerja. Ini kebetulan pas survei yang ini, ini kelewat. Karena mungkin sekali banyak pertanyaan, sehingga pas pertanyaan alasan terkaitnya itu, itu yang terlewat. Kalau kita balik ke pilpres kemarin waktu 2019, ada beberapa kali survei yang kita lakukan. Sebenarnya persoalannya dihadapi masyarakat, baik itu yang sebelum pilpres dalam satu bulan, kemudian dua bulan sebelumnya kita melakukan rilis survei. Persoalannya juga tidak jauh berbeda, yaitu persoalan ekonomi, kemudian jelapangan kerja, dan harga sembako. Nah kemudian alasan kepuasan masyarakat pada waktu itu masih di dominasi oleh pembangunan infrastruktur, kemudian kinerjanya dianggap baik, kemudian pemerhatan pembangunan. Nah itu yang saya sebutkan di awal. Oke, itu jadi indikator yang dibawa kembali pada 100 hari pertama pemerintah kali ini. Bisa jadi dalam proses yang kali ini, itu masih menjadi... Main issue yang bisa dikatakan. Isu yang dibuat, itu masih menjadi alasan bagi masyarakat terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hari ini. Tapi yang tidak terlewat adalah bagaimana kemudian survei terhadap kepuasan dan juga kinerja dari menteri di kabinet sendiri. Ini ada data yang berikutnya kami akan tampilkan adalah tingkat popularitas dan juga kinerja bagus yang dibiliki menteri kabinet Jokowi. Julit ke-2 bisa langsung saja ditampilkan teman-teman. Ada beberapa nama menteri yang masuk 10 teratas, tapi kita lihat terlebih dahulu. Ini kepuasan terhadap menteri-menteri kabinet Jokowi. 54,4 persen menyatakan puas, 28,1 persen tidak puas, hanya 17,7 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab. Ini akan diikuti oleh data 10 menteri, memiliki tingkat popularitas tertinggi dan juga memiliki kinerja bagus begitu dari survei Indobarometer. Di sini ada Prabowo Subianto yang memiliki posisi teratas dengan persentase 26,8 persen, diikuti Sri Mulyani 13,9 persen, Erick Thohir 12,6 persen, Mahfud MD 7,3 persen, Nadiem Makarim 5,2 persen, diikuti oleh nama-nama menteri lainnya. Langsung saja kalau begitu Mas Fatul, Anda melihat nama-nama menteri di sini, kalau berdasarkan kacamata PKS sudah sesuai kinerja yang dilakukan oleh para menteri yang ada di urutan teratas ini dengan hasil yang sudah diberikan kepada masyarakat. Pertama, saya balik ke yang tadi ya bahwa ukuran survei 100 hari kinerja tadi kita perlu pertanyakan, karena pertama kriteria yang dibilang puas itu apa, dan tadi sudah disampaikan bahwa itu kelemahan survei. Yang kedua juga pemerintahan Jokowi sekarang diukurnya bisa jadi 5 tahun sebelumnya, dan kalaupun diitung 100 hari, 100 hari juga tidak ada quick winnya. Itu yang pertama kalau kita mengukur kinerja pemerintahan. Nah kalau kinerja menteri, sebetulnya saya tidak tahu, yang saya baca dari hasil survei Indobarometer ini, ini kan lebih ke sisi popularitas gitu. Ketika masyarakat melihat mana yang kinerjanya bagus, dan saya rasa sih kalau misalnya dengan nama-nama menteri yang ada, memang ini menteri yang paling populer. Apalagi kalau mau dinilai kinerja, Pak Prabowo pasti karena beliau adalah rival ketika pilpres kemarin, ya otomatis pasti paling populer. Bahkan kinerjanya dianggap paling bagus, dan memang Pak Prabowo pun juga menunjukkan determinasi tinggi dalam berbagai kebijakan-kebijakannya. Termasuk Sri Mulyani, apalagi bahkan dia, beliau ini kan juga salah satu menteri terbaik di dunia gitu, dan juga Pak Rektor sendiri serta Pak Mahkut MD. Jadi kalau dari sisi ini, sebetulnya kita juga masih mempertanyakan kinerjanya pun juga dari ukuran apa, walaupun sebetulnya kalau kita melihat nama-nama yang ada, kita lebih melihat hanya popularitas. Tapi sekalipun itu akhirnya diukur dalam kinerja, menurut saya memang ini juga jadi satu catatan yang memang rasional, karena memang mereka paling banyak tampil di publik gitu, dibandingkan menteri-menteri yang lain, yang mungkin bahkan publik pun banyak yang belum mengenal mereka. Jadi cukup rasional, artinya Anda cukup setuju dengan nama-nama menteri yang dianggap memiliki kinerja paling bagus berdasarkan survei Indobarometer ini? Kalau kinerja kita masih perdebatkan ya, misalnya saja Menteri Sri Mulyani misalnya, tadi catatan-catatan kami mengenai capaian di 2019 saja, yang beliau pun juga masih menjadi menteri, itu masih banyak catatan. Termasuk Menteri Riktohir yang selama ini mungkin di BUMN juga bahkan banyak catatan, walaupun mungkin ini juga imbas dari kepemimpinan di Kementerian BUMN sebelumnya. Tapi BUMN sekarang juga banyak catatan, termasuk bahkan kasus mega skandal yang ada sekarang, Jiwasraya, yang kemungkinan juga akan meledak nantinya, karena disinyalir akan mengorbankan banyak pihak, ada sekitar 5 juta nasabah, yang sekarang diselesaikan kan baru sekitar 170 ribu ya, nasabah yang masuk dalam skema setting plan. Tapi 5 juta nasabah yang lain, ya mungkin belum merasakan imbas secara langsung, ini akan menjadi catatan juga bagi Menteri BUMN untuk menyelesaikan kinerja di 5 tahun terakhir ini. Oke, ada catatan-catatan dari PKS sebagai oposisi, apakah kemudian catatan-catatan tersebut ini juga masuk atau menjadi jawaban dari pertanyaan terbuka yang diberikan kepada para responden di sana? Jadi masyarakat ini kan melihat kinerja, kinerjanya tentu tidak terlepas dari tingkat pengenalan terhadap Menterinya itu sendiri. Dia ingin memberikan penilaian, tentu dia harus kenal dulu nama Menterinya, maka wajar apabila Prabowo Subianto itu paling tinggi. Karena yang pertama, dari sisi popularitas, beliau ini kan mantan calon presiden, kemudian yang kedua, beliau dari sisi aspek alasan kenapa Pak Prabowo dipilih sebagai Menteri yang bagus menurut masyarakat, yang pertama dinilai tegas, karena sosok beliau itu sangat kuat sekali dalam aspek itu. Jadi penilaian masyarakat ini juga bermacam-macam, ada yang melihat dari sisi kepribadian, kemudian juga ada yang menilai dari aspek kemampuan, jadi juga bermacam-macam. Dari aspek kinerja sendiri apakah ada yang masuk ke dalam aspek tersebut? Kalau dari aspek kinerja mungkin yang muncul ya, kalau dilihat dari hasil survei ini mungkin bisa jadi itu adalah Sri Mulyani ya. Dari Sri Mulyani kita bisa lihat bahwa alasan yang paling tinggi dari distribusi pilihan terhadap Menteri yang paling besar, kalau Sri Mulyani itu kan yang pertama beliau sudah berpengalaman ya, kemudian hasil kerjanya sudah ada, nah itu yang paling besar. Nah artinya ini agak sedikit kelihatan ya, apa yang dinilai oleh masyarakat. Kemudian dari sisi Erick Thohir, misalkan Erick Thohir ini dikenal sebagai Menteri yang berani di eranya beliau hari ini, mungkin juga karena beberapa kasus BUMN yang meledak berakangan ini yang beliau muncul dengan mestikat berbagai macam, misalkan Garuda dan sebagainya. Nah ini juga menjadi catatan di situ, kemudian termasuk ada nama Nadiem Makarim, kemudian Mahfud MD. Nah Nadiem Makarim kalau kita lihat dari berik donasi survei ini, ini lebih yang paling besar dari Nadiem itu terkait dengan cara kerjanya yang efektif dan efisien. Dan termasuk juga yang satu, memberikan solusi atas masalah yang ada, itu yang ada di benak masyarakat paling besar. Nah kalau kita tarik ke belakang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 100 hari, bisa jadi ini terkait dengan penghapusan UN dan sebagainya kemarin. Nah ini juga yang dilahirkan. Jadi alasan masyarakat itu bermacam-macam, ada yang melihat kepribadian, ada yang melihat dari aspek kemampuannya juga. Dan itu semua tidak terlepas dari aspek popularitas terhadap Menterinya itu sendiri. Misal contoh tadi misalnya ada Basuki Hadi Mulyon, ada Menteri PUPR ya, ada Menteri Pak Basuki. Kalau bicara tentang kinerja, pembangunan banyak sekali ya, baik tol, kemudian bangunan-bangunan jalan dan sebagainya itu banyak sekali yang bisa kita lihat. Tetapi dari aspek dinilai oleh masyarakat kinerja yang paling bagus, Pak Basuki ada di urutan yang 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 ya, 1,8 persen. Jadi berbagai hal lah ya, tidak hanya kinerja tapi juga popularitas. Nah kalau terkait dengan itu, kemajuan yang seperti tadi itu lebih dominan itu adalah larinya ke Pak Jokowi tadi. Nah jadi kalau seperti Pak Basuki, kemudian juga yang lain-lain sebagainya yang tidak begitu muncul di sini, itu lebih ke mereka main di belakang layar. Tapi efeknya dapatnya di Pak Jokowi. Ya, Bang Fatul apakah kemudian hal-hal tersebut seperti citra di masyarakat, popularitas, dan tanpa menomersatukan begitu kinerja ini sudah ideal. Kemudian menentukan nama-nama Menteri ini menjadi 10 Menteri terbaik berdasarkan survei masyarakat. Nanti kita jawab usaha jeda ya Bang. Kesehatan Indonesia Prime News, segera kembali. Ya, dan kembali di CNN Indonesia Prime News. Langsung saja saya ke Bang Fatul. Bagaimana adakah PKS punya catatan tersendiri terhadap kinerja dari Menteri-Menteri Presiden Jokowi ini? Secara umum sebetulnya kami di DPR lebih mengawasi terkait dengan komisi masing-masing. Dan itu pun juga kita langsung mengevaluasi berdasarkan kinerja dan substansi dari masing-masing Menteri yang ada dalam komisi terkait. Dan kami melakukan penilaian memang lebih ke beberapa hal yang menjadi keberpiakan terhadap masyarakat kecil. Contoh di Kementerian Kestra saja misalnya, kita mengkritisi mengenai BPJS. Yang tarik ulur, tidak ada kejelasan bahkan akhirnya berujung naik juga gitu. Dan itu pun sebetulnya kan gambaran bahwa pemerintah Jokowi ternyata belum menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan kenaikan yuran BPJS. Dan ini keterkaitannya dengan banyak menteri, menteri kesehatan dan sebagainya. Dan tentu ini menjadi catatan. Dan di tempat lain, di kasus-kasus yang lain, kita pun juga menilai hal-hal yang sama misalnya. Bahkan kasus-kasus yang terkait dengan etika para menteri terkait. Misalnya contoh dalam kasus yang bergulir di KPK yang melibatkan partai tertentu. Dan juga ada menteri menkumham di situ yang hadir ketika menangani masalah korupsi misalnya. Itu kan etika pejabat publik yang seharusnya Presiden Jokowi juga mengingatkan. Belum lagi menteri-menteri yang lain yang terlihat sebetulnya mereka lebih tidak bisa mengurusi secara baik nomenklatur kementeriannya dan banyak perdebatan. Tapi secara umum kita tidak melakukan penilaian person to person. Karena juga masih terlalu lini, baru 100 hari. Walaupun yang kita nilai sebetulnya kinerja secara seluruhan yang harus diperbaiki. Karena pemerintahan Jokowi ini, pemerintahan Jokowi-Maruf ini pemerintahan yang sebelum melanjutkan pemerintahan Jokowi-JK sebelumnya. Sehingga apa-apa yang dilakukan sebetulnya bukan hanya diukur dari 100 hari, tapi juga 5 tahun itu apakah dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan yang ada. Apakah sudah dilakukan dengan baik meneruskan 5 tahun yang sudah dilakukan pada periode pertama? Ya kalau dalam beberapa aspek misalnya ya, mengenai hal yang sebetulnya dicatat juga dalam survei Indobarometer, mengenai pembangunan infrastruktur dan segala macam. Itu memang menjadi catatan yang penting buat pemerintahan Jokowi karena kinerja dianggap baik. Dan menurut kami ini perlu tetap diawasi walaupun mungkin banyak apresiasi terhadap hal tersebut gitu. Dan bahkan mungkin efek lanjutannya dalam pembangunan infrastruktur terkait dengan utang dan sebagainya perlu diselesaikan. Termasuk permasalahan BUMN di dalamnya dalam mengelola pembangunan infrastruktur yang ada. Tapi dalam secara umum sebetulnya kita tidak melihat person to person dan kita lebih menunggu saja sebetulnya dan juga memberikan masukan terkait karena pemerintahan ini baru berjalan 100 hari. Justru kami mengingatkan bahwa di 100 hari pertama ini, pertama pemerintahan Jokowi tadi walaupun ada survei ya, tapi jangan terbuai dengan hasil survei kepuasan tersebut gitu. Karena selain hasil survei baik catatan juga jangan sampai mereka terbuai dengan apa yang sebetulnya masih banyak catatan-catatan evaluasi. Tapi yang kedua juga harus bisa melihat ini secara kesinambungan. Bahkan jangan akhirnya memunculkan isu-isu baru yang sebelumnya bahkan tidak pernah diomongkan. Misalnya terkait dengan Omnibus Law yang baru dibicarakan oleh Presiden Jokowi setelah beliau terpilih. Dan akhirnya ketika itu dilempar ke publik, ke permukaan, banyak catatan terkait dengan Omnibus Law. Misalnya Omnibus Law terkait dengan cipta lapangan kerja, ada isu buruh di situ, keberpiakan terhadap pekerja misalnya, ada isu lingkungan misalnya dan sebagainya. Tentu ini harus diperhatikan, jangan sampai reekslusivitas dalam pembahasan undang-undang tertentu. Apalagi undang-undang yang sangat penting Omnibus Law ini menjadi cara represi, dalam tanda kutip ya, gaya baru dalam kebijakan gitu. Di luar represi yang dilakukan oleh aparat yang tentu ini juga masih jadi catatan. Bagaimana catatan itu ada di 5 tahun kemarin. Bicara soal terbuai atau tidak dengan hasil survei begitu. Tapi ada satu indikator juga yang kemudian dikeluarkan berdasarkan hasil survei yaitu sistem demokrasi. Bagaimana kemudian masyarakat puas atau tidak dengan sistem demokrasi yang ada pada saat ini di pemerintahan Jokowi-Jokowi di 100 hari begitu. 68 persen disini menyatakan masyarakat puas terhadap bagaimana jalannya demokrasi, let's say, pada 100 hari dan juga pemerintahan sebelumnya mungkin ya, karena meneruskan. Sebenarnya ini catatannya bagus, positif ya, karena kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, bahwa yang puas dengan demokrasi itu hanya 50 persen. Dibandingkan yang sekarang itu meningkat menjadi 68 persen. Nah tentu ini adalah keberbaiknya, tentu dengan setara yang baik ini yang kita harus jaga. Kemudian terus kita tingkatkan bahwa memang dari 2015 dulu dengan yang sekarang, tingkat kepuasan juga beringat dengan tingkat persetujuan masyarakat terhadap demokrasi. Karena memang sampai hari ini terkait dengan bahwa setuju atau tidaknya bahwa demokrasi ada sistem pemilihan terbaik, memang belum ada pilihan alternatif lain. Makanya di sini 84 persen masyarakat itu setuju dengan sistem demokrasi dan 68 persen mereka puas dengan sistem demokrasi yang ada. Nah dengan catatan ini juga kita lihat dalam aspek puas atau tidak puasnya misalkan. Yang puas dengan demokrasi kita hari ini itu lebih ke pertama terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat, kemudian yang kedua bebas memilih pemimpinnya, kemudian sudah ada perubahan yang lebih baik, dan seterusnya. Nah ada juga yang tidak puas, yaitu ada sekitar 26,1 persen, itu kan angka yang besar ya, angka yang besar. Nah ini juga kita perlu perhatikan, karena dalam 26,1 persen mereka tidak puas dengan sistem demokrasi. Yang pertama itu karena dianggap demokrasi kurang berpihak pada rakyat, kemudian politik kurang sehat. Artinya ini yang perlu menjadi catatan, termasuk bagi partai politik termasuk PKS di situ. Baik, Bang Fatul Anda di 68,1 persen atau di 26,1 persen? Ya kalau mengenai pertanyaan sistem pemerintahan yang baik, demokrasi, konsolidasi demokrasi, dan sistem ketatan negaraan, kita kan berlangsungnya sudah cukup lama ya. Bahkan ketika awal kemerdekaan, kita mencoba dengan berbagai sistem pemerintahan dan juga sistem demokrasi yang ada. Dan kalaupun akhirnya di masa sekarang menjadi penilaian yang baik, saya rasa itu juga hasil akumulasi yang tidak terlepas dari trial yang pernah kita lakukan dalam masa-masa sebelumnya. Dan memang di masa sekarang demokrasi kita sangat mapan gitu, dibandingkan bahkan negara-negara lain. Bahkan mungkin Indonesia salah satu negara tertua dalam demokrasi di Asia, kalau misalnya kita bisa lihat dalam berbagai negara, dibandingkan negara-negara lain. Dan kalau dari sisi itu sebetulnya memang pasti itu puas masyarakat, karena kita sekarang bebas berbicara dan sebagainya. Walaupun ada catatan-catatan minor di pemerintahan Jokowi ketika 5 tahun kemarin, termasuk di awal pemerintahan sekarang, tentang masih adanya kebijakan-kebijakan ataupun juga penegakan-penegakan hukum yang dinilai oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi publik ya, yang disuarakan dalam berbagai kesempatan, yang dianggap masih banyak catatan. Misalnya masih terjadi pembedaan dalam bentuk perlakuan hukum misalnya. Yang ini tentu jadi kritik yang harus didengarkan oleh para penegak hukum gitu. Misalnya di satu sisi yang mengkritik pihak tertentu, ini ditindak seperti ini, di sisi lain ditindak berbeda misalnya. Ini masih harus jadi catatan pemerintah sekarang. Dan ini tentu hasil yang parameter-parameter yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintahan Jokowi termasuk bahkan kegadaan-kegadaan politik, itu kan sebetulnya dalam konteks negara besar seperti Indonesia, stabilitas politik dari keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin politik dan pemimpin negara, itu penting jadi keteladanan. Misalnya kemarin nih, yang banyak perdebatan yang walaupun akhirnya beliau minta maaf ya, kepala BPP yang terlalu sembrono mengeluarkan pernyataan. Ini kan jadi catatan. Bahkan beliau nih kepala BPP gitu, yang seharusnya menanamkan nilai Pancasila itu dengan lebih humanis terkait dengan masyarakat yang ada, terkait dengan latar belakang masing-masing masyarakat Indonesia. Tapi ini ternyata masih jadi catatan. Sehingga itu contoh saja salah satu parameter, selain parameter-parameter lain, contoh kasus lain yang masih banyak menjadi catatan seharusnya bagi pemerintahan Jokowi dalam konsolidasi demokrasi kita. Jangan alih-alih akhirnya terkesan membuka ruang investasi dari mana-mana, tapi konteks konsolidasi demokrasi kita, menjaga stabilitas demokrasi kita dengan baik, itu akhirnya dilepas tangankan dalam berbagai kesempatan. Sehingga ini perlu penegasan dari pemerintah, tentu bukan hanya Pak Jokowi ya, tapi juga para pembantunya dan para penegak hukum untuk melihat ini lebih baik. Baik, ini berbagai parameter tersebut, catatan-catatan yang diberikan oleh Bang Fatul. Apakah kemudian ini masuk dalam kacamata masyarakat dalam membaca bagaimana mereka bisa menentukan puas atau tidak terhadap sistem demokrasi dan juga pemerintahan presiden saat ini? Saya kira bisa, bisa-bisa dilihat dari itu. Jadi apa-apa yang terjadi di masyarakat, misalkan kalau mungkin kemarin surveinya dilakukan setelah terjadi kasus yang ketua BPIP mengeluarkan statement yang kontropersi, misalkan mungkin akan muncul juga di asis survei. Ini akan surveikan di Januari di awal. Baik, terakhir mungkin dari Bang Fatul. Bang Fatul bagaimana Anda kemudian bisa memberikan penilaian tersendiri kepada pemerintahan saat ini dan juga saran bagi pemerintahan dalam menjaga demokrasi, dalam kemudian memaintain kinerja performance dari para menteri-menterinya bagaimana? Ya, pertama kita menilai tentu secara objektif dan substantif ya. Dan kita menilai juga berdasarkan pemerintah yang 5 tahun lalu juga sudah berjalan. Dan sekarang dijalankan kembali di 100 hari lebih pemerintahan awal Jokowi-Ma'ruf. Dan catatan-catatan dalam berbagai bidang tentu banyak sekali. Dalam bidang ekonomi tadi, dari sisi yang paling makro, pertumbuhan yang stagnan misalnya, akhirnya berimbas dalam berbagai capaian-capaian ekonomi lainnya, misalnya tenaga kerja dan sebagainya itu jadi catatan. Belum lagi sisi kesejahteraan rakyat terkait dengan keberpiakan kebijakan terhadap masyarakat kecil, baik itu iuran BPJS, tarif listrik misalnya, ada rencana kenaikan gas LPG dan sebagainya. Ini tentu jadi catatan juga. Tentu juga isu politik gitu. Politik hukum yang juga harus jadi perhatian pemerintah. Selain yang terakhir tadi saya sampaikan, sisi yang akhirnya membuat publik juga tercengang saat ini, bagaimana adalah KPK yang ternyata juga sedang dipertanyakan sekarang eksistensinya. Penegakan hukum yang lebih imparsial misalnya, dan juga melihat hukum secara lebih adil misalnya, itu juga perlu dilihat karena imbas dari revisi kemarin. Dan pembentukan dewas, dan akhirnya terbukti di awal KPK ternyata ada hambatan dalam melakukan penyelidikan misalnya, itu terbukti di masa pemerintahan awal Jokowi-Maruf. Tentu semua catatan berbagai bidang tadi, menjadi hal yang harus menjadi perhatian Presiden, termasuk para bawahannya, untuk lebih memperbaiki kinerja di masa yang akan datang sampai 5 tahun ini selesai. Baik, Bang Hadi singkat saja kita tidak mau terbuat dengan hasil survei, tapi kemudian apa yang disarankan oleh Indobarometer berdasarkan kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan? Kalau dari hasil survei kita, kita cukup satu sarannya. Karena persoalan terbesar Pak Jokowi yang belum tersaikan sampai hari ini, mulai dari prode pertama, kemudian prode kedua, itu adalah persoalan ekonomi. Jadi, hasil kita ke depan, baik itu secara mikro maupun makro, kemudian menteri-menteri terkait dengan persoalan ekonomi, itu juga akan terkait dengan menteri-menteri yang terkait dengan kejahatan sosial dan sebagainya. Nah, ini harus diperkuat lagi, kemudian juga para menterinya juga harus men-support apa-apa yang diinginkan oleh PCPC Pak Jokowi itu sendiri. Baik, Bang Hadi, Bang Fatul, kita tunggu kemudian bagaimana kemudian pemerintahan Jokowi Prode Kedua ini bisa mempertanggungjawabkan 70% kepuasan responden terhadap kinerja dari Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta para menteri. Terima kasih, Bang Fatul, Bang Hadi, dan CNN Indonesia Prime News akan kembali dengan informasi hasil penyidikan Polda Metro Jaya mengungkap klinik aborsi ilegal di Paseban Senen, Jakarta Pusat, memiliki jaringan sampai 50 bidan. Usai jeda, kami segera kembali.